wooo oke oke jelas sekarang jelas sudah jelas sudah jelas sudah kenapa malaysia ingin memelayukan bahasa indonesia ya guys ya ha jelas sudah sekarang guys kenapa ooooh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys camo jib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dunia akhirat alright guys selamat datang di camo jib tv jangan lupa like share komen dan subscribe nya oke kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali berkenaan dengan bahasa indonesia dan juga bahasa malaysia kenapa gitu kan malaysia ingin memelayukan bahasa indonesia nah ini kita kan sering gitu ya guys ya terjadi percekcokan-percekcokan nah disini biar kita tidak salah-salah mengerti lagi nah jom kita belajar bersama tengok bersama jangan disekit videonya supaya apa supaya tidak timbul salah paham kalau sudah salah paham ya beda lagi nanti menanggapinya nah seperti itu kan nah tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya let's go hubungan indonesia-malaysia seringkali memanas karena persoalan klaim-mengklaim ataupun perebutan pengaruh sosial budaya contohnya mengenai bahasa belum lama ini malaysia ingin menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kedua asean yang dibalas oleh pihak pemerintah indonesia dengan mengatakan bahwa bahasa indonesialah yang lebih pantas tidak sedikit pula orang malaysia yang mengatakan bahwa bahasa indonesia adalah toh sebenarnya bahasa melayu sehingga harus dihitung sebagai bahasa melayu dalam statistik jumlah penutur bahasa di video kali ini dunia skup akan membahas mengenai perdebatan bahasa antara negara indonesia dan malaysia oke jangan lupa guys like share dan subscribe dunia skup oke bahasa melayu sebelum kita mengenal mengenai bahasa indonesia dan bahasa melayu malaysia mari kita bahas sedikit tentang bahasa melayu bahasa melayu merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa austronesia yang dituturkan terutama di asia tenggara maritim bahasa ini menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di malaysia, brunei darussalam, singapura dan menjadi akar dari bahasa indonesia yang merupakan bahasa resmi dan bahasa kebangsaan di indonesia bahasa melayu merupakan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di kepulauan nusantara migrasi kemudian juga turut memperluas pemakaiannya selain negara tersebut, bahasa melayu dituturkan pula di sebagian kecil filipina, srilanka, dan thailand selatan bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk pulau natal dan kepulauan kokos yang menjadi bagian australia bahasa indonesia bahasa indonesia yang kita pakai sebagai bahasa persatuan sampai hari ini dikembangkan dari bahasa melayu klasik yang dahulu banyak dipakai di kerajaan-kerajaan melayu dan kesultanan malaka sebelum tahun 1926 masyarakat kita juga menyebut bahasa yang kita pakai sekarang sebagai bahasa melayu bahkan ejaan opoizen sendiri adalah sistem ejaan untuk bahasa melayu nah, mengapa sekarang dinamakan bahasa indonesia? itu ada sejarahnya berawal dari sebuah forum yang diadakan pada tanggal 2 Mei 1926 yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama pada saat itu terjadi perdebatan yang sengit antara seorang pemuda berdarah minang bernama Muhammad Yamin dengan seorang pemuda berdarah madura bernama Muhammad Tabrani tentang identitas bahasa persatuan Muhammad Yamin pada saat itu mengusulkan bahwa bahasa melayu yang sehari-harinya dipakai sejak lama oleh kalangan bumi putra untuk dijadikan bahasa persatuan namun usulnya ini dibantah dan ditentang oleh Muhammad Tabrani menurut Muhammad Tabrani jika bangsa ini dinamakan Indonesia ya, nama bahasanya haruslah bahasa Indonesia tentu saja oleh Muhammad Yamin bantahan Muhammad Tabrani ini langsung disanggah tidak pernah ada bahasa yang namanya bahasa Indonesia yang dengan cepat dibantah lagi dengan tidak kalah ngotot oleh Muhammad Tabrani kalau belum ada, ia harus dilahirkan di Kongres Pemuda ini dan ternyata yang dimaksud oleh Muhammad Tabrani sebagai bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu yang kita kenal sebagai bahasa persatuan sekarang ini yakni bahasa Melayu yang mendapat banyak pengaruh beberapa bahasa lokal di wilayah kepulauan Indonesia misalnya bahasa Jawa, Minangkabau, Bugis, Makassar, dan lain sebagainya serta mendapat pengaruh dari bahasa asing yang disebabkan oleh kontak sejarah dan keterikatan sejarah dengan bahasa lain dari wilayah lainnya bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Indonesia inilah yang kemudian diusulkan di Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan dan dengan ini Indonesia berhasil memiliki bahasa sendiri yakni bahasa Indonesia bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sangskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia Bahasa Malaysia Nama resmi bahasa untuk negara Malaysia bukan bahasa Malaysia tapi bahasa Melayu Sejarahnya Pada era kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama memperkenalkan istilah bahasa Malaysia sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia karena terpengaruh dengan negara tetangga Indonesia Istilah ini kemudian diterima dan dipakai secara meluas Sebenarnya istilah bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh Tunku Abdul Rahman tetapi timbul secara spontan setelah tragedi 13 Mei 1969 Hal ini terbukti dalam pemberitaan media masa pada saat tersebut Pada saat itu ada semacam persetujuan banyak orang terhadap istilah bahasa Malaysia Pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu Perubahan ini dilakukan selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal 152 Undang-Undang Dasar Federasi Malaysia Yaitu, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu Pada tahun 2007, terjadi kebingungan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa resmi negara Apakah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bagaimana yang benar? Pada 4 Juni 2007, kabinet Malaysia telah memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat tetapi tidak berhasil Padahal kabinet sudah mengarahkan semua kementerian, universitas, dan pusat pendidikan tinggi untuk memberitahu departemen serta lembaga terkait untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia dalam surat menyurat, pemberitahuan, dan dokumen Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena pasal 152 Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan bahwa bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia Bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu Memang bisa dibilang bahasa Indonesia adalah anaknya bahasa Melayu Jadi silakan saja kalau ada yang mau mengklaim kalau bahasa Indonesia disebut rumpun dari bahasa Melayu Namun yang jadi masalah adalah dulu Malaysia menyebut istilah bahasa kebangsaannya sebagai bahasa Malaysia tetapi sekarang sudah dirubah istilah bahasa negaranya dari bahasa Malaysia ke bahasa Melayu Itu yang menjadikan rancu Jika muncul pernyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu maka Melayu yang mana? Apakah bahasa Melayu secara keseluruhan atau Melayu yang dimaksud adalah bahasa Malaysia? Pada tahun 2022 Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri mendapat kritik dari Indonesia karena berhasrat ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dengan memasukkan jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu Menteri Nadiem Makarim dengan tegas menolak usulan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak Menurut Wakil Ketua Majelis Guru Besar Nasional MPN Prof. Dr. Kamarudin M. Said Selagi Malaysia bersikeras menamakan bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia Selagi itu pula Indonesia akan menolak Lagian bahasa Indonesia juga lebih tinggi pengakuan internasionalnya dibuktikan dengan dipilihnya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO PBB Alright guys, selesai videonya guys Alhamdulillah kita dapat pencerahan dan pengajaran daripada dunia scope bahwasannya kenapa Malaysia ingin memelayukan bahasa Indonesia Timbul tanda tanya bahasa Melayu yang mana Bahasa Melayu Malaysia atau dimana Masih timbul tanda tanya disitu ya guys Tapi tadi abang adminnya juga mengatakan bahwasannya bahasa Indonesia ini adalah anak daripada bahasa Melayu Gitu ya guys ya Tapi anaknya gitu Anak tuh gak semestinya sama dengan bapaknya kan Nah berarti kan berbeda seperti itu ya guys ya Dan di akhir tadi ditekankan bahwasannya bahasa Indonesia telah menjadi bahasa ke-10 di sidang UNESCO Dan ini sangat-sangat membanggakan sekali ya guys ya Berarti bisa dikatakan itu memang berbeda seperti itu ya guys ya Kemarin juga kita sudah membahas di channelnya Cak Mujim Ditu pembahasan bule dan juga analisis-analisis bule tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia Seperti itu dan bisa dikatakan itu memang berbeda seperti itu ya guys ya Daripada sumber-sumbernya Nah seperti itu ya guys ya Dan itu dulu videonya guys Semoga bermanfaat Semoga menambah bahwasan dan pengetahuan kita semua ya guys ya Sehingga kita saling menghormati Saling menghargai Seperti itu Jangan saling mengejek Karena saling mengejek itu akan kembali kepada diri kita sendiri guys ya Oke terima kasih di tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!